Intro Ketua Panitia Pelaksana Arema FC, Abdul Haris, diponis oleh Majelis Hakim dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Dalam sidang putusan ponis yang digelar di Ruang Sidang Cakra, Gedung Pengadilan Negeri Surabaya pada Kamis 9 Maret 2023, ponis tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim bernama Abu Ahmad Sidki Amsyah. Hukuman tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum pada sidang agenda tuntutan sebelumnya. Hal yang meringankan terdakwa atas putusan tersebut adalah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim didasarkan pada 4 pertimbangan. Pertama, terdakwa sempat berupaya membantu pihak keluarga para keluarga korban meninggal ataupun luka dalam tragedi kanjuruhan. Kedua, terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum. Ketiga, sempat berupaya menyurati pihak PT Liga Indonesia Baru untuk meminta perpindahan jadwal dari pukul 8 waktu Indonesia Barat malam ke pukul 3 waktu Indonesia Barat sore atas pertimbangan keamanan. Keempat, terdakwa dianggap memiliki pengalaman lama mengabdi di bidang sepak bola Indonesia. Ketua, terdakwa dianggap memiliki pengalaman keamanan yang telah berjalan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari kejadian yang dijatuhkan. Empat, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam pertahanan. Lima, menetapkan barang putih berupa. Satu, penyerang tiga... Masih kita pertimbangkan lagi ya. Kami belum bisa melihat secara penuh apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tapi sementara ini akan kita pertimbangkan lagi, kita pikirkan lagi. Ada hal yang belum sesuai dengan ayat berat. Terima kasih.